Oke, maaf ya, jadi saya mau record. Jadi salah satu alasan kenapa saya ingin membahas sedikit mengenai mata kuliah PML ini karena saya tahu sekarang PML itu jadi mata kuliah wajib ya. Jadi ada beberapa, saya yakin ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kuliah ini. Namun kemudian karena jadi wajib harus mengambil ini. Jadi kita akan bahas mengapa, jadi memang agak sedikit kita ubah sedikit mata kuliahnya agar bisa cover ke teman-teman semua yang tidak ada basic mengenai machine learning sama sekali sebelumnya. Jadi pembelajaran mesin lanjut ini di Fasilkom sebesar 4 SKS ya, jadi cukup besar. Kalau misalkan kita melihat peraturan dari UI, 1 SKS itu sekitar 170 jam pelajaran di luar. Itu di luar 50 jam tatap muka. Jadi memang cukup waktu yang, apa ya, memiliki cukup waktu yang banyak untuk belajar. Jadi kita memang merancang kuliah ini sedikit mungkin tatap muka, tapi kita bantu dengan video dan juga dokumen maupun link-link yang bisa kalian pelajari. Jadi sebenarnya kami memang menginginkan mahasiswa itu bisa belajar lebih mandiri. Terutama kan ini mata kuliah MPK. Namun pada saat yang sama kami juga mengetahui bahwa banyak sekali materi-materi yang ada di internet, namun karena saking banyaknya, jadi kadang-kadang kita sulit untuk mencari mana materi yang bagus, atau mana materi yang diperlukan, mana materi yang bukannya tidak diperlukan, tapi mungkin nanti diperlukan, tapi tidak terlalu esensial di mata kuliah ini. Jadi kita akan menunjukkan hal-hal tersebut. Jadi di sini pengajar ada dua, saya, Febrian, dan juga Pak Rido. Jadi saya itu lebih ke arah riset saya itu mengenai medical image analysis. Jadi lebih computer vision, sedangkan Pak Rido itu lebih ke arah NLP. Jadi mungkin nanti kalau misalkan karena nanti di tengah semester kedua itu nanti akan lebih banyak melakukan proyek mandiri. Jadi nanti untuk teman-teman yang melakukan proyek mandiri bisa, kalau yang computer vision bisa mungkin lebih banyak bertanya ke saya, dan untuk yang NLP bisa mungkin lebih banyak berdiskusi dengan Pak Rido. Lalu kita ada asisten perkeluan kita, ada tiga, jadi cukup banyak. Ada Jehian, ada Rizal, ada Marshall. Salah satu alasannya karena nanti kita lebih banyak diskusi. Jadi sebenarnya kami membutuhkan lebih banyak asisten karena sekalian membantu diskusi dari proyek yang dikerjakan nanti. Lalu juga karena di tengah semester kedua ini masih kita secara garis besar tidak akan berubah terlalu banyak. Cuman mungkin ada sedikit perubahan tergantung nanti bagaimana kita sudah melakukan di tengah semester pertama. Jadi saya selalu katakan selalu cek ya BRP. Nanti akan saya tulis untuk kalau misalkan ada update. Oke, deskripsi mata kuliah bisa dibaca sendiri sebenarnya. Kompetensi yang ingin dicapai juga sebenarnya bisa cukup jelas ya. Jadi kami menginginkan sebenarnya mahasiswa itu memahami konsep dasar dari machine learning. Yang ini cukup penting ya di sini. Konsep dasar machine learning dan juga matematikanya. Nah di sini sebenarnya tidak perlu terlalu dalam. Tapi dalam artian ketika kalian nanti membaca paper machine learning itu, kalian mengerti, oh ini yang kemarin pernah dipelajari. Karena nanti, terutama misalkan contohnya kayak MLE, kayak Maximum Black Relief Estimation ataupun MIP, itu terlihatnya mungkin bukan deep learning ya. Tapi ada beberapa model deep learning yang sebenarnya juga menggunakan hal-hal tersebut. Jadi penurunannya itu memakai penghitungan MLE dan MIP. Jadi pengetahuan dasar mengenai rumusan matematika ini cukup penting. Paling tidak bisa menjadi intuisi. Sehingga ketika nanti ada kalian membaca suatu paper, kalian mengerti. Sedangkan sisanya itu nanti kita akan memang lebih banyak membahas mengenai deep learning. Jadi ini juga sama, secara matematiknya tidak akan terlalu dalam ya. Kita lebih banyak membicarakan mengenai intuisi dan juga arsitekturnya. Arsitektur dan intuisi. Jadi yang diperlukan memang sebenarnya dalam penelitian, memang bisa dibilang ada beberapa, bisa dilihat dari beberapa segi. Jadi memang kalau misalkan kalian memang ingin melakukan intensive machine learning, maksudnya melakukan penelitian benar-benar matematikanya, itu kalian memang harus mengerti matematikanya. Namun kalau misalkan kalian memang lebih ke arah applied dari machine learning, itu sebenarnya yang diperlukan adalah intuisi dan mengerti kenapa suatu arsitektur itu lebih bagus misalkan dengan arsitektur yang lain. Lalu ini ada banyak sekali buku yang bisa saya rekomendasikan. Rata-rata semuanya open, jadi kalian bisa dapatkan sendiri. Kalau misalkan di sini ada link-nya, berarti PDF-nya ada, kecuali mungkin ini ya, Hands-on Machine Learning, SkyKit, Learn, Keras, dan TensorFlow. Jadi ini semua kodenya ada, semua kode dari arsitektur yang ada di buku ini. Jadi tahun lalu pakai ini, sama di sini saya juga akan sangat merekomendasikan, terutama kalian yang benar-benar hanya fokus untuk menggunakan, ini sangat berguna sekali. Dan di sini dia tidak hanya tentang deep learning, tapi juga tentang SVM, lalu juga tree, decision tree itu juga ada. Jadi segaligus dengan implementasinya. Kalau untuk deep learning sendiri, jadi secara khusus kami merekomendasikan ini, dive to deep learning, jadi ini buku yang baru juga. Ini PDF-nya ada, kodenya ada, semuanya ada. Lalu juga ada beberapa buku yang memang sifatnya mungkin tidak secara legal, tidak ada PDF-nya, maksudnya tidak tersedia secara legal. Tapi cukup menarik. Jadi kalau misalkan kalian baca itu, kalian akan mendapatkan secara general inti kenapa kita memakai machine learning, lalu juga dasar-dasarnya, konsep dasarnya itu memang sangat berguna. Jadi salah satunya adalah ini ya, Tom Mitchell dari Machine Learning, ini klasik, buku klasik. Lalu kalau misalkan kalian lebih tertarik untuk turunan matematikanya, secara khusus ya, saya akan sangat merekomendasikan buku ini. Dari Murphy, Machine Learning, Probabilistic Perspective. Itu penurunannya cukup panjang. Jadi itu benar-benar membahas matematiknya sederhana sekali. Nah kalau misalkan yang lebih mungkin ada basic ya, dari statistik, probabilistic, dan juga kemudian open, open access, ini saya rekomendasikan dua buku ini, Mathematics for Machine Learning, dan juga Pattern Recognition and Machine Learning, jadi Bishop. Jadi ini dua buku ini cukup saya rekomendasikan kalau misalkan untuk dari segi matematikanya. Lalu segi dari komponen penilaian, jadi kita bagi ada tugas, lalu juga ada tugas penghanti UTS dan UAS. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah proyek mandiri ya. Jadi kalau misalnya dia total, proyek mandiri itu totalnya ada sekitar 70 persen. Eh, sorry, 65 persen. Sorry. Jadi ada partisipasi 5 persen, dan juga tugas labnya 30 persen. Jadi untuk tugas atau lab, atau tugas mandiri atau lab apapun itu, memang ada tiga. Ya, jadi nanti setiap tugasnya bernilai 10 persen, sedangkan nanti di sini kemungkinan bisa berubah sedikit weight-nya, tapi kemungkinan nggak terlalu banyak sih. Biasanya paling berubah, paling 5 persen, ditambah 5 persen atau diganti 5 persen. Jadi seharusnya tidak terlalu banyak. Tapi secara general akan mengikuti seperti ini. Lalu juga kemudian ada partisipasi. Karena memang sifatnya dari kelas ini lebih banyak diskusi ya, kemungkinan besar, karena saya juga agak kemana tuh, agak-agak mikir ya. Jadi sebenarnya hampir seluruh apa yang diberikan, terutama di materi ini, eh sorry, di kuliah ini, sebenarnya juga sudah banyak videonya ataupun materinya. Terutama sekarang machine learning hampir semuanya open access. Jadi di sini lebih ke arah penjelasan menggunakan bahasa Indonesia dan juga pointing out what is the intuition behind the machine learning. Jadi terutama ini dikhususkan untuk teman-teman yang memang background-nya itu tidak ada, bukan di machine learning. Jadi seperti itu ya. Jadi memang nanti saya dan Pak Ridu akan mencoba untuk memberikan untuk further reading atau watching other videos, kita akan memberikan list-nya dan sangat kami rekomendasikan untuk mengerti hal tersebut. Oke, untuk tadi cukup jelas ya metode dan strategi perkulian yang ingin saya tekankan di sini. Jadi di hari Rabu ini memang nanti untuk minggu ke depan ya, minggu-minggu ke depan, itu akan khusus seluruhnya asinkronus. Jadi videonya itu kira-kira memang totalnya kira-kira sekitar 2 atau 2,5 jam. Paling lama 3 jam kalau nggak salah. Maksudnya kombinasi semua ya. Jadi memang kita cukupkan khusus untuk hari Rabu itu asinkronus. Nah kalau misalkan ada pertanyaan ataupun tambahan itu akan dilakukan di sesi Jumat secara asinkronus. Jadi yang kami harapkan semuanya harus membaca dan menonton ataupun video ya, itu hari Rabu. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa ditanyakan. Ini belajar dari semester lalu, itu banyak banget yang belum lihat videonya sama sekali. Jadi pas waktu Q&A, ketahuan sebenarnya mereka bingung, tapi mereka nggak tahu mau nanya apa. Jadi tolong ditonton dulu benar-benar videonya ya Rabu. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak ngerti. Justru kalau misalkan ada yang nggak ngerti, kan bisa nanya gitu loh. Kalau misalkan kalian belum nanya, eh kalau misalkan belum nonton video, kalian nggak bisa nanya gitu kan. Jadi kami juga bingung. Kalian itu ngertinya sampai mana, dan apa yang belum di ngerti. Dan pada set yang sama, kita juga akan memberikan forum untuk refleksi. Jadi silakan kalau misalkan ada yang belum mengerti ataupun ada yang belum dimengerti juga silakan. Jadi bebas. Jadi jangan takut untuk menanyakan sesuatu ya. Di sini. Lalu yang terakhir, yang ingin saya tekankan di sini ya, kalau ada kesulitan atau berhalangan hadir, tolong dikasih kami, diberitahu sebelum deadline-nya. Jadi ada banyak sekali di semester lalu itu, meminta keringanan itu setelah deadline itu selesai gitu. Yang kemudian tidak bisa kami lakukan apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan ada gangguan kesehatan ataupun apapun itu, misalkan fisik ataupun mental, tolong dibilang atau dibicarakan sebelum deadline. Jadi kalau misalkan sebelum, jadi kita bisa diskusikan secara lebih lanjut gitu. Kalau misalkan dekat-dekat deadline itu, hampir tidak akan ada, kami tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Dan targetnya adalah kami tidak akan memberikan keringanan apapun atau perbaikan nilai di akhir. Jadi tolong dikerjakan atau lebih serius lagi. Dan mudah-mudahan memang bisa dikomunikasikan lebih intens. Jadi kalau misalkan kalian merasa kesulitan, tolong dibilang sehingga tim pengajar, baik kami, dosen, maupun tim asisten itu bisa lebih adjust. Karena kita juga tahu sekarang spektrum dari mahasiswanya juga lebih luas. Oke, lalu kemudian yang saya tekankan di sini untuk mengenai pengerjaan tugas mandiri atau apapun itu, saya sangat merekomendasikan untuk saling mendiskusikan sebenarnya topik apapun itu, mau itu tugas, apapun, atau hal lainnya, atau proyek mandiri, silakan saja. Saya tidak pernah melarang untuk melakukan diskusi dengan antar mahasiswa. Cuma memang saya menekankan untuk selalu menulis hasil ataupun diskusi, ataupun jawaban itu sendiri. Jadi itu memang untuk melatih kalian, apakah kalian memang bisa menjelaskan hal tersebut itu dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi memang sangat saya tekankan untuk selalu melakukan diskusi, tapi tolong dijawab jawabannya dengan secara mandiri. Oke, jadi ini sebenarnya secara umum ya, kita akan membahas mengenai tiga hal. Jadi, basic juga konsep dasar dari machine learning, lalu juga kita akan langsung ke basic dan konsep dasar di deep learning, terutama artificial neural networks. Lalu, karena kita memiliki banyak sekarang ya, banyak sekali arsitektur-arsitektur dari deep learning, kita akan membahas berbagai arsitektur dari deep learning itu sendiri. Lalu, ini yang kami harapkan supaya kalian bisa untuk mengikuti mata kuliah ini. Jadi, membaca buku, lalu juga familiarize with equation. Jadi, kalian kalau misalkan nanti ada baca paper baru, seperti yang saya tadi sudah katakan, kalian langsung bisa kira-kira ngerti lah, kira-kira maksudnya apa. Lalu juga kalian harus belajar untuk implementnya seperti apa, lalu juga membaca papernya itu, terutama untuk proyek mandiri ya. Itu nanti akan sangat kami rekomendasikan. Lalu, pada saat yang sama, kita juga akan sangat sulit ya untuk meng-cover seluruh hal mengenai machine learning, terutama karena memang, terutama pada saat ini penggunaan machine learning itu sangat luas, dan pengembangannya juga sangat luas. Bisa dilihat dari computer vision, dari NLP, ataupun dari computer graphics, itu dari applied-nya, tapi juga bisa kita lihat dari segi optimasi, causality-nya, status statistik, ataupun dari tipe pelatihannya, bisa self-supervised, reinforcement, bisa supervised. Jadi, akan sangat sulit dibahas semua. Jadi, memang kami harapkan, ini hanya sebagai pemicu untuk belajar secara mandiri. Lalu, yang terakhir, ada yang namanya The Zoo of a Neural Network. Ini di sini, sudah banyak sekali arsitektur yang berbeda, yang telah dikembangkan oleh banyak orang. Jadi, memang, tidak akan bisa dibahas semua, dan harus secara mandiri. Yang penting, di sini kita belajar, dasarnya konsepnya. Jadi, sebenarnya, kalau misalkan kita sudah mengerti konsep dasarnya, seharusnya, arsitekturnya itu berbeda, seperti apapun, kita itu tetap bisa mengerti. Paling tidak mengerti. Dan kemudian bisa melakukan modifikasi, ataupun pengembangan lebih lanjut, dari arsitektur-arsitektur yang telah dikembangkan. Oke. Sebelumnya itu saja. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di-unmute. Pak. Ya, silahkan. Ya. Terkait ini, Pak, yang apa namanya, istilahnya yang dari Toledo itu, apa, syntactically sama semantically distinct hypothesis itu. Saya sudah jawab yang tweetnya, Pak Febrian, di segala, cuman ada yang masih saya belum tahu sih, itu kenapa silahnya jadi semantically distinct hypotesis, bukan semantically distinct instance. Kira-kira, kalau misalkan berdasarkan apa yang kamu baca, kira-kira apa jawabannya? Ya, kalau yang saya paham, misalnya instans. Bukan hypotesis. Gimana, gimana? Ya, kalau, kan itu kan ditambah, ditambah ini ya, ditambah, apa ini, wildcard sama null ya, apa possible value-nya. Nah, ketika ditambah, cuma ditambah value gitu kan, harusnya masih instans kan, nggak jadi hypotesis. Kalau misalkan semantically distinct hypotesis 900-93 dari hypotesis itu kan 2 pangkat 96 ya, kan banyak. Berarti ada 2 pangkat 96 dikurangi 973 yang tidak distinct. Saya mikirnya kok nggak distinct. Padahal kan 2 pangkat 96 itu kan harusnya distinct. Ya, kalau misalkan ngeliat dari situ, oke, jadi gini, kalau instans space itu kan memang kita melis seluruh kemungkinan kombinasi dari nilai-nilai dari instans yang kita punya kan. Maksudnya kan kita punya atribut berapa, terus nanti kita langsung melis seluruh kemungkinan nilai dari atribut tersebut. Ya nggak? Kalau misalkan di instans space. Nah, kalau misalkan di hypotesis space, kita itu harus kemudian juga mengikuti inductive bias yang digunakan. ngerti nggak? Jadi kalau misalkan jadi gini, inductive bias yang kemarin digunakan di contoh di konsep learning apa? Ingat nggak inductive bias yang digunakan di konsep learning? Yang kemarin ya, yang kemarin. Maksudnya kan inductive bias itu bisa apa aja gitu loh. Ya nggak? Inductive bias dari suatu model itu kan bisa apa aja. Tapi inductive bias yang kemarin digunakan pada saat pembahasan di video ataupun yang kemudian dibahas oleh asisten apa? Yang konjunktif itu. Ya, konjunktif kan? Betul nggak? Nah, itu kan konjunktif. Lalu kemudian dilihat tadi selain dari nilai dari atributnya, ada juga nilai-nilai yang kita tambahkan. Ya nggak? Ada tanda tanya wildcard itu atau null. Nah, di sini wildcard-nya tanda tanya itu kan sebenarnya berarti nilai atributnya apapun itu bisa digunakan. Betul tidak? Kalau misalkan yang null itu berarti seluruh, apa namanya, nilai dari nilai dari atributnya itu sebenarnya tidak berpengaruh. Ya nggak? Berarti maksudnya pasti selalu menghasilkan nilai negatif. dalam hal ini nilainya nol. Nah, kalau ingat nggak tadi inductive biasnya apa? Conjunction kan? Conjunction itu kan berarti seluruh atributnya harus ada. Kalau misalkan null, berarti kan atribut itu sebenarnya nggak perlu digunakan. Masuk nggak ke dalam inductive bias dari hipotesis yang kita gunakan. Kebayang nggak? Jadi gini deh. Oke. Ini seharusnya masuknya ke diskusi sih. Jadi gini. Tunggu, tunggu. Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan? nggak ada. Atau saya kasih contoh deh. Jangan gunain 6, tadi kan kemarin kita memiliki 6 atribut ya. Ada sky, ada atau kita gini aja deh. Iya Pak, kasih contohnya yang kecil sih Pak. Iya, makanya coba gunain yang kecil deh. Cobain yang kecil. Jadi, oke ya. Exercise. Oops, salah. Sorry, sorry. Bentar ya. Saya salah menggunakan. Oke. saya sebenarnya sini udah buat contoh. Jadi, misalkan kita jangan ada 6 atribut deh. Bikin aja 2 atribut gitu. Jadi, misalkan atribut pertama itu nilainya atribut pertama itu A. Nilai yang sorry, nilai yang bisa kepakai itu adalah misalkan 3 value ya. 1, 2, 3. Terus ada atribut kedua B. Itu nilai value-nya itu yang bisa keluar adalah 1 dan 2. Lalu, kita ikuti konsep learning yang sebelumnya kita punya. Jadi, nilainya itu selain ada value yang khusus untuk sebuah atribut, tapi juga bisa nilainya adalah wildcard atau 0. Kalau seperti ini, instaspasenya besarnya berapa? 3 x 2. Berarti 6 kan? Berarti kalau sama wildcard berarti 4 x 3. Kalau instaspasenya kan nggak masuk ke nilai sini. Ini kan untuk hipotesis space. Jadi, nilai dari instaspasenya itu adalah untuk melihat seberapa besar space yang kita punya berdasarkan dari value dari step atribut. Jadi, nilainya berapa? Nilainya 6. Lalu, kalau misalkan kita memiliki hipotesis space, kita tanya hipotesis space, ini kalau misalkan ini memang sorry ya. Hipotesis space itu ada dua memang. Yang pertama itu secara sintaks, makanya adanya synthetically, lalu ada juga yang secara semantik. Secara sintaks, sintaks sebenarnya sama dengan cara penghitungan dari instant space. Berarti berapa kalau misalkan secara sintaks? Berarti kalau secara sintaks, nilainya kan berarti tinggal gampang kan? 5 dikali 4. Iya enggak? Iya enggak nih? Betul enggak? Iya kan? Berarti kan nilainya 20. Nah, kalau secara semantik, kita harus mengikuti hipotesis. kalau secara sintaks, 5 x 4 karena kita anggap setiap dari atribut ini bisa bernilai ada tambahannya, tanda tanya, dan 0. Secara sintaks ya? Secara sintaks loh ini saya ngomongnya. Oh iya, lupa. Secara sintaks, bukan secara semantik. Jadi, nilainya A itu bisa 1, 2, 3, dan tanda tanya atau 0, dan B itu bisa 1, 2, tanda tanya atau 0. Oke? Di sini sintaks ya, ingat secara sintaks. Nah, secara semantik, kita harus melihat hipotesis yang kita punya, sorry, inductive bias yang kita punya itu apa? Inductive bias. Inductive bias yang kita punya apa kemarin? Bahwa harus ada konjunktif, ya enggak? Ya enggak? Kalau konjunktif. Nah, dari sini, kalau misalkan salah satu nilai, kalau misalkan kita memiliki inductive bias adalah konjunktif, kalau misalkan nilai A itu kemudian 0, berarti kan nilainya 0 dan B. Misalkan B nilainya 1 deh. Nah, ini kan berarti artinya sebenarnya atribut A itu enggak diperluin. Kita cuma perlu nilai B aja 1. Berarti nanti nilai C-nya adalah sama dengan 1. Kan gitu, ya enggak? C-nya bisa 1 atau 0. Ngerti enggak maksud saya? Jadi, kalau misalkan nilainya 0 itu berarti sebenarnya atributnya itu enggak perlu dipakai sebenarnya. Nah, ini kan kemudian menjadi karena kita mengatakan bahwa hipotesis itu harus bernilai konjunktif di sini, berarti nilai dari atributnya itu harus ada. Ngerti enggak maksudnya. jadi enggak boleh salah satu itu kemudian bisa di-drop. Nah, jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kemudian kita oke, nilai atribut enggak boleh null. Berarti yang dimasukin tidak hanya tidak boleh ada null berarti di sini. Hipotesis space. Jadi, di hipotesis space-nya kalau kita menggunakan inductive bias itu konjunktif berarti kita tidak tahu lagi ya tidak boleh ada null di salah satu atribut yang kita punya. Berarti yaudah, null-nya itu kita hilangkan aja dulu. Berarti secara semantik adalah 4 dikali 3. Sama dengan berapa? 12 kan? Tapi nanti ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena kan salah satu boleh di-drop. Jadi, di sini, di selanjutnya, the most specific possible hypothesis kalau misalkan conjunction adalah no day is positive examples. artinya apa? Seluruhnya itu adalah null. Jadi, dalam artian ya kalau null semua sebenarnya boleh jadi kayak semua semua apa? semua day-nya itu null gitu. Tidak bisa digunakan. Jadi, tidak bisa digunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Jadi, kalau misalkan mau kita list ya tinggal di-list aja. jadi itulah kenapa ditambah 1 gitu loh. Jadi, kenapa hasilnya ada 13? Kebayang nggak? Jadi, kalau misalkan kita mau nge-list seluruh A dan B ini, itu bisa di-list mana yang kemudian hipotesis yang bisa dipakai sesuai dengan inductive bias yang kita ada, yang kita miliki di sini, di mana adalah konjunktif, mana hipotesis yang kemudian harus kita drop karena kita memiliki sebuah batasan di inductive bias. Terus, kenapa wildcard-nya? Misalnya tadi masalah konjunktif, jadi kita nggak boleh ada yang kosong. bapak yang mulai terus. Coba deh, nanti ini kalian coba, ini sebenarnya kalian coba deh, list aja seluruh kemungkinan hipotesis yang ada. Nanti coba kalian upload disk gila, nanti bisa kelihatan mana hipotesis yang kemudian kita harus drop karena kita memiliki inductive bias, mana hipotesis yang bisa kita gunakan walaupun dengan menggunakan inductive bias. Kan memang inductive bias itu kita gunakan untuk mengurangi jumlah hipotesis yang ada. Jadi, di sini nanti bisa kelihatan, oh ya, ini nggak bisa dipakai karena kita punya inductive bias ini. Nanti kalian bisa hitung secara manual. Nanti cobain aja. kita kan dulu S1-nya bukan kontor sains, jadi nggak pernah belajar masalah. Kalau lihat slide-nya Pak Febrian, kemarin saya terus ada sulitan. Mungkin tadi nggak ada contohnya. Tadi kan saya nggak paham karena mungkin belum di oleh semua kemungkinan contohnya. saya agak lama dimikirin ini-nya sih. Apa, mahamin. Karena mungkin si cepat. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi, ini juga saya akan apa ya, kalau misalkan kalian memang nggak ngerti gitu. Kalau misalkan tadi kan kita ngeliat contohnya itu yang memang cukup besar gitu. Kita punya enam atribut terus segala macam. Jadi, kalau misalkan seluruh hipotesisnya itu kemudian ada ratusan gitu. ini sebagai sebuah apa namanya, kalau misalkan kalian bingung dan terlalu besar, saya sih kalau lagi belajar sendiri ya, itu dibuat aja dulu lebih simple ya. Jadi, kalau misalkan di sini kan makanya saya buat yaudahlah daripada kita ada enam terus banyak banget kan kita buat atributnya cuma dua. habis itu nanti nilainya juga cuma sedikit. Nah, nanti karena sintaksnya juga cuma dua puluh, secara semantik juga cuma tiga belas, instanspace-nya cuma juga ada enam, itu nanti bisa di-list semua. Nanti kalian bisa ngerti, oh ya, kenapa kemudian ada sintaks, ada semantik. Jadi, sebenarnya semantik itu adalah ya sama hypotesis space cuma kita harus mengikuti inductive bias yang kita punya. kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalkan di instanspace, di sini kan kita bisa list-nya gampang ya, tinggal 1, 2, 1, 3, sorry, 1, 1, 1, 2, blablabla. Kebayang nggak? Kalau di instanspace itu kan berarti misalkan kalau kita punya nilai A dan B nanti 1, 2, sorry, 1, 1 dulu deh, 1, 1, 1, 2, terus nanti ada 2, 1, 2, 2, 2, 3, nah ini ada enam kan? Kan ini dari instanspace-nya. Iya nggak sih? Atau saya salah? Kebalik, sorry, ini harusnya 3, 1 ya? Ini 3, 2. Nah nanti karena list aja sisanya, nanti bisa di list semua. Mudah-mudahan kejawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Banyak dong, Pak. Iya, boleh-boleh. Agak banyak sih. Di slide lapang yang masalah hipotesis, notasi-hipotesis. Yang ini? Iya. Ada nggak sih, Pak, yang kayak contoh, kalau ini kan setiap hari adalah contoh positif. Ada nggak contoh kalau setiap hari adalah contoh negatif. Jadi, tapi bukan setiap hari adalah contoh positif itu. bukannya sama ya? Contoh kan, kalau contoh saya mau komunikasi, kalau sky-nya clear, dia every sky-nya clear, dia negatif. Jadi, hipotesis saya, hipotesis untuk yang negatif. Jadi, gini sih, secara jadi, kalau misalkan clear, kalau misalkan clear, dia negatif gitu ya. Jadi, gini sih, asumsinya adalah sebenarnya seluruh day itu semuanya negatif dulu sebenarnya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi, kalau misalkan di konsep learning itu, secara asumsi kita bilang, oke, seluruh. Karena kita sedang ngomongin enjoy sport in a specific day gitu kan ya. Jadi, sebenarnya secara asumsi kita ngomongnya, ya, seluruh day itu negatif day dulu semua. Nanti baru ada spesifik day, baru yang positif. nanti kita baru masukkan atributnya apa. Jadi, bukan kebalik gitu loh. bukan semuanya positif baru dinegatifin, tapi semua dulu negatif baru jadiin positif gitu. Jadi, oke ya. Terus yang yang slide 20, yang ada learner gitu. Slide 20, bentar ya. Ini saya berubah tadi. Soalnya saya tambahin 20, 20, 20. 20. Sebelumnya saya mengkonfirmasi, algoritma a priori itu termasuk candidate elimination bukan? Yang mana? Yang mana? Saya kan pernah baca gitu kayak algoritma a priori yang bikin aturan gitu. Berarti kan bikin aturan bikin hipotesis kan? Berarti itu termasuk candidate elimination berarti? Saya nggak tahu ya. Maksudnya, kalau dari segi nama ya, karena kadang-kadang orang ngasih nama algoritma itu kadang-kadang suka beda-beda ya. Kalau di sini sih, memang harus dilihat secara lebih spesifik sih. Apakah kemudian sama atau nggak gitu sih. Itu aja. Berarti kalau dia mau disimplifikasi, candidate elimination itu hipotesisnya yang dia punya itu dari training kan? Iya, betul. Kalau gitu, kenapa candidate elimination inductive biasnya juga nggak nang? Karena kan menurut learner dia juga dari training juga. Gimana inductive bias dari candidate elimination? Kenapa nggak nang juga? karena kan hipotesisnya juga dari training. Maaf, maaf. Saya nggak terlalu nangkep. Gimana? Road learner kan argumen road learner itu inductive bias itu kan karena dia berdasarkan data set. Sementara candidate elimination hipotesisnya juga dari data set. berdasarkan data yang kita punya. Oke, 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 oke. Jadi gini, sebenarnya dari tiga algoritma yang ada di turis di sini ya, road learner, candidate elimination, find S itu semuanya adalah inductive learner. Karena apa? Karena semuanya kan udah dijelasin ya secara penjelasan inductive learner itu berarti kita memiliki sebuah algoritma ataupun learner itu berdasarkan data yang kita punya gitu ya. Nah, di road learner itu sebenarnya benar-benar mengingat apa ya, observe data yang ada gitu. Jadi benar-benar diingat, harus spesifik gitu. Sedangkan kalau misalkan candidate elimination itu sebenarnya membuat aturan yang lebih general, sedikit lebih general, tapi pada saat yang sama itu juga mengikuti example yang ada gitu. jadi dia itu membuat sebuah hipotesis baru sesuai dengan inductive bias yang ada, yang kita punya misalkan conjunction atau apapun itu berdasarkan dari data yang kita bisa lihat. Kalau road learner itu sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar disimpan aja istilahnya gitu. Oh, ada satu data kita simpan, nanti dicek kalau misalkan ada hari yang baru gitu ya, kalau misalkan di sini, sama nggak harinya sesuai dengan yang ada di data. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti negatif, gitu kira-kira. Oke, ada lagi? Kalau gitu, yang tadi yang paling pertama kenapa dia konjunktif biasnya? Kan dia juga berdasarkan data set? Sebenarnya kalau yang konjunktif itu kan memang kita yang mendesain. Jadi kita yang mendesain gitu. Kita hanya ingin merepresentasikan sebuah data itu dengan konjunktif konjunktif atribut gitu. Jadi maksudnya, ya terserah kalau misalkan kalian mau pakai konjunktif boleh, kalau misalkan mau pakai apapun boleh gitu loh maksud saya. Atau misalkan kalian mau bikin konjunktif tapi minimal dari dua atribut, itu juga bisa gitu loh. penting nggak maksud saya. Ada lagi? Enggak, enggak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau terserah, jadi ini kita membahas dari tiga topik yang ada ya. Jadi mau itu inductive learner atau inductive learning sama inductive bias ataupun yang lain bisa kan kayak learning from data itu juga boleh. Silahkan. Oh iya, sebentar ini sebagai catatan. Jadi saya akan hanya mengisi sekitar 50 menit ya. Jadi sisanya itu nanti akan diisi oleh teman-teman asisten untuk lab untuk dari segi programming. jadi nanti sekitar 9 menit. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan diajukan skill-nya nanti kita bahas bersama-sama. Jadi atau misalkan kalau mau email ke saya juga boleh. Nanti akan saya jawab secara secara pribadi. ada lagi pertanyaan? kalau tidak ada mungkin di sini ada Jehian dan Rizal ya. Ya, nggak apa-apa nanti ya. saya asumsikan nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi kalau misalkan tapi tetap kalau misalkan ada pertanyaan silahkan jangan ragu-ragu untuk bertanya baik di skill-nya maupun di email silahkan saya nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan just go for it. Oke, mungkin saya tunggu 7 menit lagi deh. Ya. Sekarang itu kan masih jam 8.43. Silahkan. selamat menikmati. kalau gitu sekalian absent dulu deh. Diketik aja hadir nanti supaya bisa kecatat siapa aja yang hadir. Oke, kalau gitu saya serahkan saya serahkan saja ke Jahian dan Rizal untuk sesi untuk sesi lab session ya. Ya, sorry. Sesi lab. Kok jadi nyampur-nyampur. Oke. Silahkan Rizal dan Jahian. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya langsung aja kali ya Mas Jahian ya. Langsung ke pembahasan tutorial lab kita. Jadi mungkin saya self-screen dulu. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, sudah terlihat. Oke. Jadi lab session pertama ini kita kayak introduction aja terkait Python, transfer blockers dan Google Collapse. Jadi sebenarnya bagi yang belum memahami atau belum pernah megang Python bisa bilang ke asistennya gitu. Jadi kita nanti ada kayak semacam lab tambahan untuk terkait dasar dari Python-nya gitu. Mungkin saya lanjut dulu aja yang disini ya. Jadi yang pertama ada introduction ke Google Collapse. jadi sebenarnya enaknya Google Collapse itu sebenarnya hampir sama kayak kalau ada yang pernah pakai Jupyter notebook itu sama aja. Tapi hanya disediakan gitu GPU untuk komputasi tapi yang nggak terlalu banyak juga tapi ya lumayan lah ada GPU secara gratis. Terus cara buatnya kayak gimana sih? Saya lanjut aja mulai. Jadi dari drive ini itu mencet baru terus mencet lainnya nanti ada disini ada Google Collapse gitu. Nanti bisa ya bisa disitu gitu si Google Collapse-nya. Sebentar ya. Nah, terus kan karena tadi ada settingan kita bisa menggunakan GPU gratis ya disini. Terus nanti ada view di edit ini. Dia ada pilihan notebook setting. Nanti tinggal pilih aja gitu. Apakah mau pakai GPU atau GPU ini. Biasanya kalau udah GPU ini nanti save. Nanti dia otomatis menggunakan GPU-nya. Nah, ini sebenarnya Google notebook ini eh maaf Google Collapse ini tuh dia sama kayak Jupyter notebook bukan. Jadi disini ada sebuah cell sebutannya cell dimana dia bisa kayak sebentar jadi ya sebenarnya sama kayak Python tapi isinya cuma satu cell gitu. Jadi kalau misalnya mau ngerunning dia bisa cuma satu cell doang gitu. Jadi misalnya disini saya punya kodingan lain gitu. nanti gak akan berpengaruh gitu. Jadi dia akan dia akan cuman menjalaninnya di satu cell doang. Terus nanti kalau misalnya mau ngejalanin cell yang ini dan cell seterusnya bisa dijalanin secara mandiri. jadi sebenarnya ini sintaksinya jadi kalau nge-print nge-print gak saya lanjut dulu aja. Jadi kayaknya kalau misalnya yang sekarang itu kita pakai tensorflow kalau buat asistensinya tapi kalau misalnya teman-teman disini bisa kebiasaan menggunakan PyTorch itu gak masalah dari kami. Tapi kalau misalnya untuk asistensinya kita dari asisten menggunakan tensorflow gitu. Jadi untuk installnya dia pakai gini jadi pip install misal tapi karena kita pakai google collab jadi dia biasanya tensorflow nya udah ada gitu di google kalau nya karena kan si tensorflow nya buatan dari google ya jadi udah ada terus kalau misalnya mau spesifiknya karena versinya dari tensorflow itu udah lumayan banyak jadi bisa spesifiknya mau versi keberapa kayak gitu nah ini jadi ada ada nampi di dalam python jadi kayak sebuah array gitu untuk kayak optimasi python punya python list gitu jadi bisa lebih cepat dan jadi lebih cepat dan memori nya juga sedikit yang dibenarkan nanti bisa dicoba juga dari sini juga ada kayak sebuah dokumentasinya terkait buat nampinya terus ada pandas kalau pandas itu biasanya digunain buat data analisis jadi bentuknya pandas itu dia berupa tabel dimana kita langsung coba aja jadi kalau meng running itu biasanya menggunakan ctrl enter kalau enggak ctrl enter paling shift enter sama aja jadi ini contohnya dari pandas kalau misalnya jadi dia bentukannya kayak sebuah tabel dari indeks indeksnya dan ada kolomnya seperti itu untuk visualisasinya disini bisa menggunakan matplotlib biasanya banyak yang menggunakan matplotlib tapi ada juga semacam semacam library lain namanya seaborn saya tulis mungkin kalau yang tertarik jadi dia lebih lebih intuitif lebih enak dipandang jadi dia lebih bagus kalau masalah visualisasi tapi kalau misalnya visualisasi untuk diri sendiri menurut saya matplotlib biasanya banyak digunakan nah ini bisa dicobain aja bisa bisa menggunakan lineplots jadi seperti ini lineplots terus ada bar ya terus ada histogram juga bisa nah mungkin kita lanjut aja langsung ke sebelumnya ada pertanyaan gak terkait si python ini mungkin kalau misalnya ada yang belum pernah menggunakan python sama sekali bisa bisa bilang ke asisten buat apa ya dikasih lab tambahan gitu apakah ada pertanyaan kayaknya belum ada ya jadi saya lanjut ke tensorflow apa sih tensorflow jadi tensorflow itu dia diambil dari tensor dimana dia sama kayak sebuah array dari dari nampi hanya saja dia bisa lebih banyak dimensinya lebih banyak dimensinya jadi kalau di nampi itu biasanya dimensinya terlalu banyak kayak ngelotnya lebih lama dan kurang efektif tapi kalau misalnya kita menggunakan si tensorflow atau khususnya tensor itu dia lebih cepat dan bisa setahu saya itu bisa digunain juga di GPU-nya gitu residenya bisa digunain pada GPU nah ini kita coba aja langsung yang bagian sini jadi disini kayak buat ngecek gitu apakah GPU kita sudah apakah tensorflow kita sudah sudah apa namanya sudah terinstall dan kalau misalnya sudah terinstall ada ada id berapa sih ada versi berapa sih jadi disini oh iya ini kayaknya karena versi lama ya maaf jadi kalau misalnya mau gunain apakah GPU dari kita apa yang bisa digunakan itu bisa pakai fungsi ini tf.config at least physical terus kalau buat versinya disini versi 2 ya kalau gak salah saya itu versi ya versi 2.4 kalau gak salah ya yang terbaru gitu jadi sebenarnya dari dari tensorflow ini kan kita karena kenapa sih pakai tensorflow soalnya dia backbone-nya itu keras gitu keras tuh kebanyakan digunakan buat buat neural network misalnya gitu kalau misalnya kita mau membuat sebuah sebuah jaringan bisa menggunakan si keras ini jadi di dalam tensorflow juga dia punya sebuah dataset jadi bisa di download langsung dataset disini kita menggunakan fashion and image jadi dataset ini tuh kumpulan-kumpulan dari fashion-fashion kayak baju dan lain-lain gitu oke nanti bisa dicobain aja disini saya coba langsung ya nah ini udah udah lagi ngedownload karena si datanya dari google jadi di download dulu sebentar tapi kalau misalnya kalian apa ya kalau si kernelnya stop gitu atau misalnya subdown tuh bisa di running lagi jadi biar download lagi gitu nah ini kita mau membagi gitu antara trending dan validasi data gitu kenapa sih perlu dibagi validasi dengan trending karena sebenarnya karena apa ya oh maaf jadi karena ini si validasi data ini tuh digunakan buat buat kayak mengukur apakah model kita overfitting atau underfitting gitu terus ini ya terus kalau misalnya ya training ya buat buat trainingnya gimana kalau sebenarnya ini kan ada ada kayak minus ini ya minus 10 ribu 10 ribu jadi dia ngambil 10 ribu 10 ribu terakhir sedangkan yang ini 5 sampai 50 dari awal sampai 50 kayak gitu kalau yang titik-titik ini ya kegunaannya kayak gitu nah ini nanti akan melakukan apa namanya di 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 plotting kita coba aja nah kalau misalnya ada yang salah-salah ini apa ya sintaksnya berarti perlu di ini aja dibenerin dulu soalnya kan tadi ada kayak bertumpuk gitu satu lain itu bisa menghasilkan berapa ini makanya dia nggak bisa dari sini kayak nge-print satu doang gitu dari kelas 2 pullover dimana ya sebuah kayak hoodie gitu dimana ini si grade ini menunjukkan intensitasnya berapa dari 0 sampai 250 malahan 255 sampai 255 paling paling maksimumnya 255 disini kalau disini dia buat apa namanya buat select random 25 terus nanti ditampilkan kayak gitu nah karena si datanya set lumayan banyak makanya makanya transfer buat melakukan apa namanya buat melakukan reprosesinya atau buat melahan ngambil datanya kayak gitu ya disini bisa dilihat kalau disini kayak memasukin gitu tadi kan ada training maaf tadi ada training image sama training labels kan dimana training image itu dia image ya awalnya dan labelnya apakah dia termasuk termasuk pullover atau ya kelas lainnya kayak gitu terus nanti dimasukin ke dalam sebuah variable baru dimana training dx jadi dia di dalamnya tuh berupa ada dua gitu isinya yaitu training image dan training labels yang udah nyambung gitu jadi gak perlu khawatir kalau ada kayak apa ya salah label kayak gitulah nah disini ada kayak sebuah fungsi dimana pertama kita lihat data fcash jadi nanti tuh dia si training image nya tuh dibuat ke data set data type nya berubah jadi float dulu float 32 habis itu nanti dibagi 255 kenapa sih dibagi 255 karena kan kita pengen si range dari nilainya training training nya tuh jadi 0 sampai 1 makanya kenapa dibagi 255 kan karena tadi maksimum nilainya tuh kan 255 biar range nya nurun dari 0 sampai 1 jadi mempermudah dalam komputasinya juga disini juga ada batch size jadi batch size dia gunanya buat kayak kita masukin berapa sih ke dalam kita masukin berapa data sih ke dalam misalnya ke neural network atau model yang kita mau buat disini 128 sebenarnya bebas mau masukin baku aja kayak misalnya 10 12 18 itu tergantung tergantung resource nya kalau misalnya kalau resource nya kuat batch size nya bisa ditinggiin kalau misalnya kurang bisa diturunin jadi biar masuk ke dalam model nya tuh pelan-pelan kayak gitu nah disini buat validasi nya juga sama kayak gitu kayak yang atas terus yang penting tuh menurut saya disini sih kayak kita mau ngebuat model nya kayak ngebuat model nya jadi pertama ada sebuah instance kelas yang namanya sequential jadi kalau sequential tuh dia model nya tuh dari input sampai output tuh sequence gitu jadi langsung masuk satu ya keluarnya juga satu pertama ada sebuah flatten jadi karena image itu dia bentuknya dua dimensi ya karena disini 28 x 28 nah fungsinya flatten itu jadi merubah dua shape nya yang dua kali dua atau kasarannya dimensi nya dua menjadi satu dimensi gitu yang nanti bisa mempermudah dalam ya perhitungan dalam si layer 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 selanjutnya kayak gitu nah disini ada juga layer dense nanti mungkin akan dijelasin sih kayaknya di dalam materi nya materi materi ke depannya terkait neural networks jadi dense tuh sebenarnya sebuah node jadi node nya tuh ada dense jadi setiap input layer nya akan terhubung ke dalam satu neuron minimal satu neuron dimana di dalamnya tuh ada dua lima enam nah ini tuh banyaknya nanti sih kita masuknya ke dalam pratikum selanjutnya gitu untuk menentukan berapa banyak yang optimal ya yang optimal nilai dari neuron atau node bisa bilang node nya gitu terus disini ada sebuah aktifasi dimana menggunakan relu jadi setelah kita melakukan dense ini tuh habis itu nanti dimasukin ke dalam sebuah aktifasi fungsi aktifasi dimana disini relu disini juga relu sama disini namanya hidden layer 1 disini hidden layer 2 dan disini tuh sebenarnya kayak output layer nya gitu nah untuk jumlah output layer biasanya ngikutin dengan ngikutin jumlah kelas nya gitu kalau misalnya jumlah kelas nya ada 10 berarti nanti kita ya nilai jumlahnya juga ada 10 kalau misalnya 20 ya 20 dan seterusnya kayak gitu nah ini model model sumeri kita coba aja kalau misalnya model sumeri itu kayak gimana nah jadi model sumeri itu kayak kita ngeliatin gitu nama modelnya apa terus setiap player nya tuh isinya apa dan jumlah parameter yang ada tuh berapa gitu nanti bisa dilihat total parameter nya ada berapa dan trainable nya berapa dan non trainable nya berapa jadi bisa parameter yang bisa dilatihnya jumlahnya berapa dan yang gak bisa dilatih atau yang lagi di istilahnya di freeze ya atau di bekukan sementara tuh ada berapa kayak gitu kita lanjut dulu aja nah jadi sebenarnya dari praktikum ini tuh ada bisa apa ya menggunakan gradient type buat buat apa namanya buat training nya jadi sebenarnya gradient type tuh dia kayak membungkus antara image nya terus apa ya kayak loss loss function nya juga terus ada kayak optimisation nya juga jadi kayak dalam suatu training step tuh langsung dijalanin semuanya di dalam gradient type ini terus ini juga ada kayak number epoch nya jadi number epoch tuh dia kayak iterasi nya gitu kayak jumlah iterasi yang digunakan tuh berapa sih kalau 10 berarti nanti dia si modelnya ya cuma 10 kali kayak gitu terus ini juga ada kayak sebuah optimisation menggunakan Adam jadi Adam tuh paling paling apa ya well known gitu untuk terkait deep learning ya untuk sebuah optimasi jadi di Adam tuh dia punya 2 2 2 parameter eh kalau gak salah 2 ya 2 atau 4 gitu saya minta maaf jadi kayak kayak gamma dan alpha nya nanti bisa di setting tapi biasanya jarang sih kalau nge setting gitu biasanya langsung aja nge test mau naaf kayak apa si learning grade nya berapa sih jumlahnya biasanya kalau gak 0,001 atau enggak ya tergantung sih tergantung ini tapi biasanya kalau di defaultnya tuh 0,0001 ini training loss nya sama dia akan melakukan training sebanyak epoch nya nanti disini karena tadi training dia dia ada ada sebuah image dan label nya makanya nanti inputannya ya image dan label nya kayak gitu ini buat nge print si epoch nya jadi epoch berapa terus nilai loss nya berapa kalau misalnya makin kecil nilai loss makanya makin makin baik kalau akurasi ya semakin tinggi semakin baik kayak gitu oke lanjutnya dulu ya mungkin bisa bisa dicoba-coba sih nanti ya terkait yang ini kalau misalnya ada bingung gitu terkait ya sintag atau masalah atau malahan si print nya sendiri bisa ditanyakan ke asisten santai aja bisa ya bisa melalui WA atau malahan ke skill juga gak masalah disini juga nah ini karena setelah di training itu nanti kan keluar nih si sebutannya itu print training model gitu jadi model yang sudah dilatih kayak gitu nanti ya boleh bisa disave atau enggak si modelnya gitu terus kita masuk ke testnya karena tadi testnya belum belum apa ya belum 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 dibuat makanya nanti dibuat juga sama dibagi dengan 255 karena pingin kita pinginnya si range-nya itu antara 0 sama 1 gitu kalau terkait image ya di image ini tuh kayak semacam preprocessingnya dulu gitu nanti karena kita sudah karena sudah melakukan testing eh training makanya nanti langsung aja gitu si gimana ya saya lupa jadi dia gak gak lakukan training lama lagi langsung menghasilkan sebuah image eh maaf langsung menghasilkan sebuah labelnya dari image testingnya jadi dari ya sebisa mungkin tuh malahnya kayaknya diharuskan test apa data test data training dan data validasi itu dia beda-beda gitu karena ya biar biar modelnya juga gak gak bias gitu ke dalam suatu data set yang bisa menyebabkan kalau gak overfitting ya underfitting kayak gitu disini juga ada kayak kalau disini akurasinya kayak parse kategorikal akurasi jadi dia akurasi tapi karena kategorikal maksudnya kategorikal itu dia kelasnya gak binari gak 0 dan 1 jadi ada banyak makanya menggunakan parse kategorikal akurasi seperti itu oh ini ada pertanyaan ya mungkin itu bisa dia saya lanjut jelaskan kali ya yang penting sebenarnya sebenarnya sih itu aja kayak soalnya kan kita soalnya materi dari deep learningnya itu gak masih belum ada ya jadi kalau misalnya saya jelaskan sekarang takutnya gak 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 bagus gak bukan bagus kurang kurang etik sebenarnya harusnya dijelaskan dulu oleh dosen pengajar baru-baru bisa dijelaskan nah ini untuk terkait referensinya jadi disini diambil dari sebuah notebook digital tapi karena sebenarnya karena ini apa ya karena ada mungkin kan sih kayaknya mahasiswa itu ada yang kalau yang genap itu ada yang sudah dapat materi ini mungkin saya bisa sarankan ini sih kalau mau latihan lebih lanjut dari dari tensorflow nya itu dia ada kayak sebuah sebuah pelatihan juga dimana disini ada kayak sebuah image classification tapi ya kayak image classification mungkin kalau misalnya tertarik bisa saya copy aja disini juga yang CNN jadi kalau misalnya CNN dia dia membuat CNN menggunakan disini ada setnya sifar sifar 10 bisa mungkin kayaknya segitu aja sih kalau misalnya buat assistensi hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini terkait assistensinya atau malahan masih bingung terkait python nya secara general kalau misalnya masih bingung python secara general bisa ya bisa tadi saya udah bilang juga bisa ada sesi lag tambahan buat menjelaskan itu mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan kalau dari pengalaman lebih bagusnya TensorFlow ketimbang apa itu power torque itu apa ya kenapa kita pakai TensorFlow ya jadi sebenarnya karena TensorFlow itu bagusnya kayak gini sih kayak buat masalah nge-deploy si machine learning itu katanya lebih gampang karena kan dia buatannya dari Google tapi kalau PyTorch itu biasanya buat segi penelitian itu katanya lebih mudah tapi karena saya ini saya pribadi karena saya pribadinya biasanya menggunakan TensorFlow jadinya gampangan TensorFlow tapi kalau misalnya ada yang tertarik atau ada yang malahan lebih dalamnya di PyTorch tidak masalah dari kitanya tapi untuk kelebihannya masing-masing kayaknya di dalam library ya namanya pasti di satu di satu sisi di TensorFlow lebih bagusnya di belah mananya mungkin karena lebih gampang testingnya atau ngerunningnya kayak gitu mungkin ya atau di bagian TensorFlow kayak gimana gitu itu sih kayaknya lebih kayak pilihan pribadi sih jadi kalau untuk kebutuhan reset-reset itu lebih bagus pakai TensorFlow kalau riset-reset sih gak tahu kayaknya tergantung kalau misalnya image menurut saya kalau misalnya mau mendalami image bagusnya pakai TensorFlow tapi kalau misalnya buat kemarin Parido malahan beliau menggunakan PyTorch kalau misalnya terkait NLP atau malahan IR kayak gitu pertimbangannya kan ada riset ada development kalau mungkin development kan ya mungkin butuh konfigurasi yang jelimet kalau riset kan mungkin yang gak terlalu semacam jadi mungkin mana sih yang lebih simpel buat sekedar riset sebenarnya saya gak bisa mungkin saya kali ya jadi kalau misalkan dari segi ini pengalaman saya jadi udah ngelakuin deep learning research itu dari tahun 2015 jadi sebenarnya kalau TensorFlow itu memang lebih mudah kalau misalkan mau deploy secara cepat gitu jadi kalau misalkan kalian mau oh mau gini gini misalkan mau apa lagi kayak cuma arsitek teror yang gampang-gampang gitu TensorFlow itu cepat banget gitu tapi memang kalau misalkan apa ya kalau misalkan kemudian harus dimodifikasi lebih dalamnya gitu-gitu ya nah itu bukannya gak bisa bisa sebenarnya cuman kita tuh kayak harus belajar approach yang lain gitu jadi kayak TensorFlow itu kayak ada dua approach gitu yang pertama itu yang bener-bener encapsulated banget yang bener-bener gampang untuk digunakan untuk dikembangkan sorry yang digunakan apalagi arsitekturnya udah fix nah tapi kalau misalkan kemudian harus memodifikasi untuk memodifikasi itu kayak harus approach-nya beda sedikit gitu walaupun sebenarnya sama-sama TensorFlow kalau misalkan PyTorch itu memang lebih apa ya dari awal itu agak harus belajar lebih banyak lebih banyak mengenai library-nya tapi mau kita nge-deploy biasa atau misalkan ngebuat sesuatu hal yang apa yang sudah umum ataupun melakukan perubahan modifikasi itu sama aja gitu jadi gak ada perubahan yang cukup jauh gitu kalau misalkan PyTorch jadi sebenarnya makanya biasanya sekarang kalau misalkan benar-benar research gitu ya itu biasanya orang pakai PyTorch gitu cuman biasanya jadi sebenarnya sekarang sih udah saling melengkapi dalam artian kalau misalkan satu di PyTorch itu ada di TensorFlow itu nanti biasanya juga ada atau biasakan di TensorFlow ada nanti di PyTorch juga ada jadi sebenarnya mana yang lebih bagus itu agak kurang relevan itu menurut saya sama aja jadi biasanya kalau misalkan udah bisa TensorFlow nanti kalau misalkan tiba-tiba di waktu lain itu pakai PyTorch itu menurut saya belajar itu cuma sedikit jadi jadi memang tergantung kebutuhan tapi memang kalau misalkan untuk segi riset atau penelitian di bidang NLP mayoritas itu menggunakan menggunakan PyTorch kalau misalkan dari segi image atau computer vision itu memang biasanya menggunakan menggunakan TensorFlow gitu aja sih jadi sebenarnya kenapa disini menggunakan TensorFlow ya sebenarnya supaya gampang aja tapi seharusnya secara fundamental gak jauh banget kok antara terutama saya ngomongin TensorFlow yang versi 2 ya jadi 2 lebih besar daripada 2 itu udah mirip banget sama sama PyTorch dulu TensorFlow 1 itu jauh banget beda banget dengan PyTorch tapi kalau sekarang kalau udah ngomongin TensorFlow 2 dengan PyTorch itu bedanya gak jauh that's all ya terima kasih ya mungkin ada pertanyaan lain oh iya untuk modulnya belum belum di upload setelah setelah kelas ini akan saya upload ya ke dalam scale kira-kira ada bantuan ya biasanya sih kalau misalnya ini dari saya pribadi kalau misalnya data setnya kalau misalnya gak ada dari TensorFlow ya misalnya dari ini sih kayak open data set nanti kalau misalnya dari open data setnya nanti kita download dulu ke dalam lokal setelah itu nanti bisa di upload ke dalam Google Collapse ya nanti kalau misalnya di Google Collapse dia bisa bisa nyambung ke dalam Google Drive-nya gitu setelah nyambung ke Google Drive ya tinggal pemakaian pada umumnya sih kayak manggilnya manggil pad-nya dan selanjutnya kayak gimana kayak gitu ya jadi Google Drive-nya juga ada ada yang isinya image juga kayaknya lumayan banyak sih kalau Google gitu tergantung tergantung kebutuhan apakah image-nya terkait medical atau malahan kayak sebatas klasifikasi klasifikasi image aja jadi ya bisa dicari-cari lagi oke maksudnya tarapan 400 seti oke jadi sebenarnya sentar jadi dia buat ini ya karena jadi maksudnya karena ini dari TensorFlow maaf dari library dataset-nya dari library gimana sih kita kalau misalnya pakai TensorFlow kalau gak salah di TensorFlow dia ada sebuah maaf ya saya juga soalnya sedikit lupa juga terkait sintaksisnya kayak gimana tapi biasanya ada kayak nge-read image-nya gitu jadi load jadi disini dia langsung aja karena sebenarnya karena si ya biasanya banyak yang gunain PLI ini untuk baca image atau malahan nampai juga ada juga gak masalah nah ini ini jadi maaf itu tuh kalau saya oh kayaknya tetap pakai PLI habis itu nanti bisa dimasukin ke dalam ke dalam ya ini kan dia masukin ke PLI dulu library PLI habis itu baru kita convert ke dalam nah ya convert ke dalam ke dalam kan solve loamnya nah ini bikin saya share kali ya nah udah jadi saya setel ya ini mas mas Lutfi bisa jelasin maksudnya gimana TF yang mana maksud saya optimizer nya bisa dikosong jadi misal kita ingin latih pakai gradient rendation aja gitu sebenarnya sih bisa ya tapi kalau gak salah tuh di dalam di dalam dalam transfer flow tuh kan ada kayak sebuah fungsinya fungsi terkait optimisis ini ya mungkin bisa diisi tapi kayaknya kalau misalnya diilangin dan gak dipakai itu kayaknya kayaknya gak gak bisa sendiri gitu karena 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 kan si optimisis ini tuh digunain buat ini kan buat melakukan optimasi apakah apakah perlu ada apa ya intinya kayak penambahan gitu tapi kayaknya kalau misalnya ya kenapa maksud saya kalau kita tidak ingin adaptif rending cukup gradient saja itu gimana soalnya dari pengalaman saya optimizer itu kalau dikosongin dia sintaks error jadinya sebentar ya mas sebentar saya perlu ini dulu jadi dari saya kayaknya kalau misalnya error itu karena ya ini karena si gradient teapnya itu memang apa ya mencari si optimisinya mungkin errornya kan ada di situ karena kan ya kemungkinan kenapa si optimisinya kenapa jadi error karena tidak ada perubahan perubahan di parameternya yang membuat membuat si training stepnya itu menjadi lebih baik kan kan tujuannya dari epok dia melatih modelnya menjadi lebih bisa mengenali terkait task yang akan kita selesaikan berarti kalau kita mau gradient desain aja itu gak bisa ya pak kayak gini stepnya stepnya beda kalau gradient desain saya juga lupa kalau di tensorflow saya sebenarnya belum pernah tapi kalau di library lain kayak misalnya SKRN itu kalau gak salah ada kan ya langsung aja kan nah kalau misalnya di tensorflow sendiri saya belum pernah nyobain tapi harusnya bisa tapi gak pakai cara ini soalnya kan ini caranya kita ngikutin apa ya kayak bisa bilang sintaksnya yang buat buat neural networks kan soalnya kan ini memang kegunaannya buat neural network networks kan jadi disini kayak buat optimasinya terus jadi ya gradient type-nya kayak gimana host function-nya juga nanti dimasukin kayak gitu apakah sudah terjawab mungkin mungkin kalau ada yang ingin ditanyain lagi yang lain dipersilahkan jadi buat ngetraining ngetraining sebuah ngetraining sebuah apa ya neural networks itu sebenarnya gak cuman pakai ini aja gak pakai training step bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di sensor flow-nya itu bisa digunain aja jadi gak sebatas kalau misalnya kita mau ngetraining sebuah model sih gak sebatas ini gitu ada cara lainnya yang 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 lebih misalnya kalau kalian butuh cepat bisa ada yang lebih cepat tapi kalau misalnya butuh kayak terkadang kan modelnya gak gak sebatas sekuensial jadi ada inputannya malahan outputannya itu bukan berupa image atau bukan berupa kelas yang yang harus harus harusnya ditraining dengan cara yang berbeda itu mungkin bisa menggunakan gradien type ini kayak gitu tapi kalau misalnya modelnya sebatas sekuensial jadi dia inputannya satu dan outputannya satu itu mungkin bisa menggunakan fungsi yang lainnya ya kayak gitu mungkin coba saya ini aja jadi disini dia langsung nge-training si fit ini itu training tinggal masukkannya berupa image X-nya dan Y-nya atau apa namanya atau labelnya terus basisnya bapak nanti tinggal diikutin aja disini lengkap apa dokumentasinya eh maaf ya disini lengkap buat penjelasannya juga kayak misalnya epoknya berupa epok itu apa disini kayak epoknya jumlahnya bapak terus kalau verbose itu dia kayak 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 nanti kalau ngetraining itu dia kalau misalnya pake fit ini ada kayak sebuah statusnya gitu statusnya tuh maksudnya trainingnya udah epok keberapa terus dari epok tersebut tuh kayak gimana gitu nanti bisa disetting kalau 0 dia silent jadi gak ngeluarin sebuah 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 statusnya terus kalau satu itu dia ada progress bar terus kalau misalnya dua itu dia one line per epok jadi dia nampilinnya cuman epoknya udah selesai setelah itu baru nilainya berapa dan selanjutnya kayak gitu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dari mas jahian mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditambahin silahkan mas dari aku cukup belum ada yang mau ditambahin juga paling kalau misalkan ada pertanyaan lain seputar implementasi bisa di race ke scale platform atau bisa lihat WA juga itu aja oh ya disini sebenarnya ada yang belum mengerti Python sama sekali ada gak takutnya malahan saya udah jelasin takutnya ada orang yang maaf ada mahasiswa yang belum paham sama sekali jadi takutnya sama sekali kan itu gak bagus nah ya ada pertanyaan dari Mbak Putri apakah banyaknya epok berpengaruh pada hasil akuasi iya berpengaruh jadi kalau misalnya epoknya terlalu banyak itu bisa terjadi sebuah overfitting kalau misalnya kedihitan bisa terjadi underfitting mungkin penjelasannya terkait overfitting dan underfitting nanti aja nanti pertemuan pertemuan terkait neural net biasanya ada tapi bahwa pengaruh nanti bisa kayak kita cari yang sesuai sama kebutuhan kita atau yang sesuai dengan tas yang kita selesaikan itu apa itu soalnya kalau misalnya tasnya gak terlalu rumit dan modelnya udah bagus modelnya udah bagus itu ya modelnya udah sesuai itu biasanya cepat gak terlalu lama relatif cepat kayak misalnya di sekitar 50 atau 100 itu biasanya udah convergen biasanya menentukan banyaknya yang bagus enggak gimana kenapa mas menentukan banyaknya epoch yang epik yang bagus yang cocok sebenarnya sebenarnya bisa dilihat dari bisa dilihat dari ini kayak dari setiap dari setiap epiknya itu misalnya kita lihat validasi loss nilai loss dari validasinya kalau misalnya dia udah stuck dia gak akan turun lagi bisa kita berhentiin terus kalau misalnya pengen berhentinya manual ada sebuah fungsin yang namanya early stop jadi early stop itu dia kalau early stop itu dia jadi otomatis nge-stop kalau misalnya dia bisa dibilang udah gak berhenti lagi nanti bisa disetting mesinnya mesinnya jadi ada berapa berapa nilai kebelakang yang akan dilihat kalau misalnya face-innya saya set dua berarti nanti ngelihat dua nilai kebelakang itu apakah nilainya berubah atau malahan naik nanti bisa di-stopping otomatis dari si modelnya ini tapi untuk terkait jumlah epoknya yang optimal itu nanti ada di lab selanjutnya mungkin ya soalnya itu ada kayak sebuah soal juga terkait gimana sih cara kita menentukan epok yang sesuai epok yang pas yang ingin diselesaikan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi selamat menikmati Oke mungkin Kalau dari saya sih cukup sih Kalau misalnya ada pertanyaan Terkait 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 hands-onnya Lebih hands-onnya mungkin bisa ditanyakan Terkait di asisten Bisa di scale-nya atau di UI juga Gak masalah Saya cukupkan dulu Share screennya Mungkin itu aja sih Kayaknya Saya balikkan lagi ke Pak Ferbian Gimana Pak? Apakah Ya oke Kalau memang sudah tidak pertanyaan lagi Ya jadi karena memang Ini kuliah MIK ya Jadi dan juga Wajib Jadi kami mengetahui Spektrum dari masuknya Cukup luas Jadi jangan ragu untuk bertanya Baik dari segi materi Maupun dari segi lab ya Jadi kita memang ingin Ada apa ya Tidak hanya membahas metode Sorry tidak membahas hanya konsep Lalu juga atau matematikanya Tapi membahas Penggunaannya Jadi nanti kebanyakan Tugas-tugas itu akan Bersifat Ya bersifat lab ya Jadi maksudnya Dari penggunaan Ataupun implementasi Dan itu juga nanti kita akan Nilai melalui proyek mandiri Jadi proyek mandiri Nanti kalian juga harus menulis Apa namanya Proposal Jadi nanti kita tahu Kalian itu akan mengerjakan apa Nanti juga kita akan nilai Apakah Bukan nilai dalam artian Menilai apakah Proyeknya itu bisa diselesaikan Dalam waktu singkat gitu Karena ini kan hanya Sekitar 6 minggu Ya sekitar 6 minggu lah Jadi nanti kita nilai dari situ Nanti kita juga akan kasih feedback Yang paling enggak Yang kita inginkan adalah Kalian itu bisa mengerti Dan bagaimana Melakukan Dan juga mendesain Metode Atau melakukan Pelatihan Menggunakan mission learning Atau deep learning gitu Karena kadang-kadang Orang tahu cara penggunaannya Tapi cara mendesainnya salah Atau juga cara pelatihan itu salah Gitu Jadi Saya sering melihatnya kayak gitu Jadi Jadi saya sih berharap Nanti kalian mempunyai hands-on Supaya Kalau misalkan nanti Kedepannya Menggunakan Machine learning approach Ataupun deep learning approach Kalian bisa dengan Secara benar melakukan Analisis Walaupun penggunaannya gitu ya Oke Jadi seperti yang tadi Dikatakan asisten Kalau ada pertanyaan Silahkan Jangan ragu-ragu Untuk menghubungi kami Mau memakai email Ataupun memakai Scale gitu ya Tapi Saya akan coba Diskusi dengan Pak Ridho dan juga asisten Nanti Kalaupun misalkan nanti Ada Pertanyaan melalui email Nanti kita akan coba Tetap Copy paste Di Scale Jadi nanti kita akan Jadi paling enggak Semuanya tahu gitu Mungkin Maksudnya Mungkin ada Mahasiswa lain Dengan pertanyaan Demikian Oke Kalau begitu Kita tutup Kuliah Pada hari ini Masih ada waktu Tapi enggak masalah Jadi tugas mandirinya Tugas mandirinya harus Apa Proyek mandirinya harus ada Originalitinya atau Enggak Ini kita masih Masih mau dibahas lagi Sebenarnya Jadi karena memang Kita melihat Terutama berkaca Dari semester lalu sih Sebenarnya Jadi kita melihat bahwa Memang terbatas Waktunya Dan juga sekarang Spektrumnya lebih luas gitu Kalau misalkan Semester lalu kan Memang yang ingin Melakukan Biasanya mengambil Kuliah ini adalah Memang mahasiswa yang Ingin melakukan Penelitiannya Terutama tesisnya Menggunakan machine learning Kalau sekarang kan Jadi wajib gitu Jadi kita akan lihat Agak lebih Lebih enaknya gimana gitu Nanti kita akan bahas lagi Makanya Nanti Dari segi kita Akan lihat Proposalnya Jadi nanti kita akan lihat Apakah ini nanti Terlalu sulit Atau tidak Nah nanti Proposalnya itu juga Akan kita kasih waktu Untuk menulis Sekitar 3 minggu Jadi Mempunyai banyak waktu Bisa juga nanti Diskusi ke asisten Ataupun ke dosen Silahkan Jadi kita Mencoba bagaimana Tidak satu arah gitu ya Jadi Mahasiswa silahkan Feel free to Discuss with us Oke Mudah-mudahan terjawab ya Terima kasih Oke Baik Kita tutup saja Kita Ketemu lagi Minggu depan Dengan Pak Rido ya Jadi Ingat-ingat Hari Jumat Sisi Sinkronis itu Hari Jumat Jadi nanti Hari Rabu Diharapkan Semua mahasiswa itu Sudah Melihat Maupun membaca Materi yang diberikan Nanti Sehingga Semua pertanyaan itu Diberikan di Q&A Karena Kekurangan dari PJJ itu kan Sebenarnya Interaksi ya Biasanya Kalau di kelas Kita bisa langsung tanya Ada pertanyaan Langsung kita angkat tangan Tanya Kalau misalnya ini sekarang Kalian lihat dulu Kalau bisa Dilihat dulu pertanyaannya Nanti bisa ditanyain lewat sekali Ataupun nanti Waktu Sisi Q&A Oke Terima kasih Nanti kita Ketemu saya lagi Dua minggu lagi Minggu depan Akan di Ya Pak Rido akan Takeover Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh